Para anak yatim di Ngunut terlihat gembira menerima santunan dari Bupati Ponorogo serta anggota DPR RI. Pemberian santunan ini berlangsung di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dengan anggota DPR RI Johan Budi Sabto Pribowo menyerahkan santunan kepada anak yatim. Penyerahan itu diselenggarakan bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Ngunut Ponorogo. Penyerahan santunan diharapkan dapat meringankan beban anak yatim. Selain penyerahan santunan, pihak Yayasan juga menggelar buka bersama bagi para anak yatim dan warga sekitar. Kegiatan yang kita laksanakan ini sebenarnya kegiatan merupakan tahunan itu setiap akhir Ramadan kita laksanakan kegiatan santunan yatim dan jualan. Dengan diiringi hadrah yang merdu, para undangan terlihat husu mengikuti rangkaian kegiatan. Bupati juga memantau kondisi pondok dan menyempatkan berziarah di makam pendiri pondok pesantren. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Yanuar Perdana Madu TV mewartakan.